Intro Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintok meninjau langsung jalannya pemilihan penghulu tahap pertama tepatnya di kepenghuluan Sinaboy, kecamatan Sinaboy Bupati berharap agar pemilu penghulu tahap pertama serentak bisa berjalan dengan lancar dan sukses pemilihan penghulu tahap pertama serentak yang berlangsung di Kabupaten Rokan Hilir berlangsung dengan aman dan lancar pemilihan penghulu juga mendapatkan pantauan dari Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintok tepatnya di kepenghuluan Sinaboy, kecamatan Sinaboy Afrizal Sintok menyampaikan kepada panitia pelaksana yang telah mempersiapkan pemilu penghulu jauh-jauh hari dimana setelah memantau langsung Bupati Rohil Afrizal Sintok menjelaskan pemilu penghulu tahap pertama yang berlangsung di 26 kepenghuluan dari 12 kecamatan bisa berjalan dengan lancar diharapkan dengan pemilihan langsung ini bisa mencari datuk kepenghuluan yang senantiasa membantu pemerintah daerah dalam pembangunan di setiap kepenghuluan ya pada hari ini kami bersama pak asisten asisten 1, asisten 3 dan juga seluruh kepala OPD, camat, datuk penghulu dan juga perukupinda yang wakili perukupinda ada dari kapal CS Sinaboy dan juga ada dari TNI, ada juga dari Danlanal semua hadir disini datuk penghulu, lurah, pak camat dan juga masyarakat yang menyaksikan sedang pembukaan penghitungan kotak suara di TPS 03 di kepenghuluan Sinaboy selain itu Afrizal mengajak kepada masyarakat agar bisa menerima siapapun terpilih selaku datuk kepenghuluan di desa masing-masing dari Rokan Hilir, Khairulman dan Putra Ziko melaporkan selamat menikmati